Intro Mantan pelatih versi Bandung, The Jan Antonik, memiliki rasa cinta untuk versi Bandung. Hal tersebut terungkap melalui akun Instagram The Jan Antonik. Awalnya pelatih berusia 54 tahun itu mengunggah foto dirinya yang sedang berada di salah satu stadion di Cina. Namun dalam kolom komentarnya ada harapan dari netizen agar The Jan Antonik kembali melatih versi. Seperti yang diketahui, posisi pelatih mau ke Bandung kini sedang kosong. Luis Mia memilih untuk mengundurkan diri pada Sabtu 15 Juli lalu. Menanggapi komentar yang ada, The Jan Antonik tidak memberikan jawaban tegas apakah siap menggantikan Luis Mia atau tidak. Pelatih yang sempat menukangi versi pada tahun 2016 itu hanya memastikan bahwa dirinya saat ini masih mencintai versi Bandung. Beda saya dari pelatih lain ada karena hati saya masih biru. Masuk atau tidak ke versi Bandung, saya tetap hormat Boboto dan semua teman-teman saya. Itu ada beda, tulis The Jan Antonik. Untuk sementara ini, posisi pelatih versi Bandung diisi oleh Yaya Sunaria. Pihak manajemen versi sendiri kini sedang berupaya untuk segera mencari pelatih pengganti Luis Mia. Memang ada beberapa kriteria dari berbagai calon pelatih tersebut. Jadi banyak mentor yang menjadi acuan untuk memutuskan seorang pelatih tuntasnya. Jajaran pemain versi Bandung memberikan rasa hormat atas putusan yang diambil Luis Mia untuk mundur dari kursi kepelatihan. Para pemain berharap keputusan tersebut dapat memberikan dampak baik terhadap tim versi Bandung ke depannya. Kapten tim versi Bandung, Victor Iqbonevo, mengakui keputusan yang diambil Luis Mia memang mengejutkan timnya. Apalagi dua asisten pelatih Manuel Perez Cascalana dan Carlos Granre Rodriguez turut mengundurkan diri. Keputusan Luis Mia terkait pengunduran dirinya termasuk para asisten pelatih memang sangat cepat. Namun kita harus tetap menghormati keputusan tersebut. Sebab ini murni sebuah keputusan pribadi yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anaknya. Ini adalah yang terbaik untuk tim Persib. Iqbonevo menegaskan ia dan rekan-rekannya akan tetap fokus menata pelaga selanjutnya. Persib akan bersiap menata pelaga tandang menghadapi PSM Makassar di akhir pekan nanti. Kami akan tetap fokus berlatih secara maksimal untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya menghadapi PSM Makassar tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyesalkan kericuhan supporter dalam laga Persi Kediri versus Arema FC di Stadion Brawijaya Kediri pada Sabtu 15 Juli. Kericuhan tersebut dipicu setelah sejumlah oklum supporter Arema nekat menyusup masuk ke dalam stadion. Padahal regulasi Liga 1 musim ini melarang supporter tim tamu hadir di stadion. Persik menghadapi Arema, tiba-tiba ada supporter tamu datang yang jelas-jelas kesepakatan FIFA dengan Indonesia, kesepakatan Liga dengan kepolisian, tidak ada supporter tim tamu, ungkap Erick Thohir. Akhirnya perkelahian, antara supporter tuan rumah saja berkelahi kemarin. Ini yang kita lihat supporter harus menjadi bagian dari transformasi sepak bola. Erick mengingatkan kepada semua pihak bahwa FIFA masih memantau situasi di sepak bola Indonesia, setidaknya hingga 2 tahun ke depan. Jangan lupa peristiwa kanjiruhan belum selesai, dan FIFA ini masih memantau kita 2 tahun ke depan. Makanya ada peraturan tidak ada supporter tim tamu selama 2 tahun. Kalau ini terus-menerus tidak ada introspeksi diri dari supporter, dari klub, dan dari tim yang menjadi panitia, percaya sama saya akan dihukum. Apa kita mau dihukum lagi? Ungkap Erick Thohir. Erick Thohir memastikan, insiden kericohan di Stadion Brawijaya akan dibahas oleh Komite Disiplin PSSI. Untuk sanksi, Komite Disiplin PSSI sudah mulai bekerja. Jadi supporter diharap bisa mengerti tuntasnya.